DPRD Kota Jambi Jumat pagi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan RAPBD tahun 2022. Pada paripurna tersebut, 7 dari 8 fraksi yang ada di DPRD Kota Jambi meminta untuk menyerahkan pandangan fraksi. Yang mana pandangan tersebut akan dijawab melalui rapat paripurna dengan agenda jawaban eksekutif pada Senin 11 Oktober 2021 mendatang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tanggapan nota keuangan RAPBD tahun 2022 pada Jumat pagi yang bertempat di kantor sementara DPRD Kota Jambi. Turut hadir dalam paripurna tersebut, Wali Kota Jambi Sarif Fasa yang menerima langsung pandangan umum fraksi tersebut. Fasa menuturkan untuk KPBD tahun 2021, dirinya menjelaskan masih mengarah kepada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas PPR. Hal ini dikarenakan ketiga dinas tersebut merupakan penunjang RPJMD, 1 sampai tahun kelima. Sementara untuk tahun 2022, mendatang ditekankan untuk kegiatan konstruksi padat karya dan pemulihan-pemulihan ekonomi sosial, serta memperbanyak pelatihan-pelatihan kepada masyarakat melalui disperindak dan dinas sosial. Kalau ini kan sudah di penghujung RPJMD 2022 ini ya, tetap Dinas Kesehatan, setelah itu Dinas Pendidikan, Dinas PIRU, karena ini kan tiga dinas ini kan penunjang RPJMD 1 sampai tahun kelima. Kemudian terkait dengan 2022 itu ditekankan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat konstruksi dan juga padat karya untuk pemulihan, kemudian ekonomi nasional. Kemudian memperbanyak seperti pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, yang itu melalui Dinas Perindak, kemudian melalui Dinas Sosial, seperti yang tepari pernah kita bagikan di Dinas Sosial itu seperti diperbanyak. Untuk pemulihan, targetnya adalah pemulihan ekonomi nasional selama masa pandemi. Saya tidak sebut pasca pandemi ya, karena ini kita masih pandemi belum endemi. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Jambi, Putra Absor Hasibuluan, menuturkan tujuh di antara delapan fraksi meminta pandangan fraksi tersebut, hanya diserahkan mengingat kapasitas ruangan peripurna yang terbatas. Selanjutnya pandangan tersebut akan dijawab melalui rapat peripurna, dengan agenda jawaban eksekutif pada Senin 11 Oktober 2021 mendatang. 8 Oktober itu yang seharusnya pandangan itu dibacakan, tapi keputusan-keputusan fraksi akhirnya diserahkan mengingat dalam situasi COVID-19 sekarang, dengan ruangan kita yang sangat-sangat terbatas, maka diserahkan oleh fraksi-fraksi berlepas fraksi, dan insya Allah tadi sudah saya terima dan sudah saya serahkan kepada saudara-saudara mudahan, ya kan hari Senin, tanggal 11, insya Allah jawaban eksekutif atas pandangan-pandangan fraksi yang diserahkan tadi.